Intro Eksekum Front Pembela Islam Monorman dibekuk Densus 88 anti-teror karena diduga terlibat dalam kegiatan bayat teroris di tiga kota. Polri belum menjelaskan secara detail peran Monorman dalam proses bayat teroris. Kabak Penum Divisi Mas Polri Kombes Ahmad Ramadan menuturkan penangkapan dilakukan sekitar pukul 3 sore hari. Penangkapan Monorman merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris sebelumnya. Jadi benar Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap Saudara Monorman. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn